Oke halo semua kembali lagi bersama Jatim Toys Pada kesempatan kali ini kita akan mengetes keakuratan return to home dari drone C-Fly Fate 2 ini Jadi seperti biasa sebelum mulai video ini jangan lupa subscribe channel kita Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jatim Toys Baik langsung saja kita terbangkan drone C-Fly Fate 2 ini Seberapa akuratkah pada saat drone ini RTH Dan kembali dari titik lingkaran awal ini Baik langsung kita start motor dan langsung take off Drone nya langsung take off ya Oke kita majukan langsung sambil naik Ya drone nya terus maju Oke kita tunggu Untuk sebelumnya kita sudah mengetes Drone MJX Bugge 16 Pro Kemudian SJRC F14 Pro 4K Dan Visuo K3 Sekarang kita mengetes C-Fly Fate 2 Baik saya rasa cukup ya Kemudian kita matikan remote control nya sekarang Kita matikan remote control nya Baik sudah mati ya Dan drone nya akan langsung otomatis kembali Untuk drone C-Fly Fate 2 ini pada saat return to home Dia berbalik arah ya Sama seperti DJI Drone nya berbalik arah Baik Drone nya ini sudah kembali Oke kita tunggu Sudah di atas kita Kita tunggu drone nya turun Ya Baik Drone nya sudah mulai turun Kita masih menunggu Seberapa akurat kah Drone nya akan kembali Ke titik awal Ini masih mati ya remote nya ya Remote nya masih mati Oke Di ketinggian itu dia langsung otomatis akan Sedikit berhenti Agak slow Ya Mantap Oke Ini remote nya mati Drone nya sudah mulai turun Dan Wow Luar biasa ya Jadi Lingkaran nya ini ya Agak-agak lihat Ini lingkaran nya Ini lingkaran nya Dan drone nya disini Mungkin sekitar Hanya 30 cm ya Dari titik awal Dia take off Jadi Keren banget Karena C-Fly Fate 2 ini Sudah dilengkapi dengan GPS dan GLONASS Sehingga Untuk titik RTH nya Dia sangat akurat Jadi keren Baik Jadi demikian tes singkat kita kali ini Dimana untuk C-Fly Fate 2 ini Yang dilengkapi dengan GPS dan GLONASS Tes keakuratan dari RTH nya Lebih akurat ya Dibandingkan dengan MGX Bug 16 Pro SJRC S12 Pro 4K Dan Visu K3 Yang tadi kita lihat Untuk Dari titik RTH Sekitar 30 cm ya Jadi sekian Dari titik awal Landing nya tadi disini Sedangkan untuk MGX Bug 16 Pro Sekitar 105 cm Kemudian untuk SCRC S12 Pro 4K Sekitar 90 cm Dan untuk Visu K3 Ataupun KF101 Sekitar 190 m Baik Sekarang kita akan langsung Mengetes C-Fly Fate 2 ini Kita coba terbangkan Di indoor Ataupun di dalam ruangan Pada saat terbang indoor Jangan lupa Kita matikan GPS nya ya Jadi tandanya Ini warna merah Kalau kita onkan Atau nyalakan Nanti Ditakutkan Pada saat lost connection Ataupun baterai mau habis Drone nya tiba-tiba akan naik Karena dia akan RTH ya Jadi Yang lebih aman Pada saat terbang indoor Kita matikan GPS nya Baik sekalian Kita coba Di 4K ya Kita Ini sudah 4K Kita coba Rekam di 4K juga Oke Langsung saja Kita start Ya Oke Jadi drone nya Sudah Otomatis Diam Terbang Karena drone C-Fly Fate 2 ini Sudah memiliki sensor Di bagian bawahnya ya Jadi dia otomatis Terbang Sekitar 1,5 meter Jadi stabil Seperti ini Ya Oke Sekarang kita coba Sedikit naikkan Mungkin ke 2 meter Apakah masih stabil Oke Jadi mungkin sekitar 2 meteran Drone nya agak sedikit bergerak ya Tapi masih Lumayan stabil Ini tidak saya apa-apakan Oke Gerak-gerak sedikit ya Ya Jadi yang pastinya Untuk drone Untuk pemula ya Jangan memainkan drone Di dalam ruangan Walaupun ini sudah stabil Yang Saya takutkan Pada saat Terbang Kemudian panik Kemudian arahnya juga Sudah berubah Orientasi kepalanya sudah Berubah Panik Akhirnya Keliru Pada saat mengambil Kepudusan Ataupun di session Arahnya ya Oke Jadi kita turunkan dulu sedikit Sekarang kita akan coba Masuk ya Kita coba masuk Kedalam Oke Ya Kita langsung Coba masuk ke dalam Kelang-kelang Oke Ya Jadi sudah di video juga Oke Oke Jadi karena disini ada Benda Sehingga Bawahnya akan berbeda ya Sehingga dia pasti akan bergerak Oke Jadi seperti ini Dia bergerak ya Oke jadi hati-hati ya Pada saat terbang Dalam ruangan Oke sekarang kita coba Tinggikan lagi Kita coba tinggikan lagi Biar lebih aman Oke Dengan ketinggian Seperti ini Dronenya Sudah mulai bergerak ya Sensornya Oke Sensornya Dia mulai Bergerak-gerak Jadi yang Ketinggian yang Pas Yaitu Satu setengah meter ya Untuk ketinggian yang pas Digunakan Dia bisa stabil Sekitar Satu setengah meteran Karena semakin tinggi Sensornya pasti akan Berkurang Untuk keakuratan Ataupun Kemampuan sensornya Mendetek itu Pasti berkurang ya Pada saat Ditinggikan Oke Jadi hasilnya Seperti ini Dan hasil 4K nya Hasil videonya pun Pastinya Lumayan Sekarang kita coba Sekarang kita coba Turunkan sedikit Kameranya Oke Ya Jadi kita turunkan sedikit ya Karena pada saat Kita naikkan Sensornya Tidak berfungsi Dengan Maksimal Kita mundurkan lagi Pelan Ya Oke Jadi disini Posisi Disini Dia Loss Sehingga Drone nya pasti akan Diam ya Oke Jadi drone nya pasti akan Diam Karena Memang Untuk Kanan kirinya Dia tidak ada Yang mengganggu ya Sensornya Jadi Keren Oke Jadi Demikian untuk Review Di indoor Mantap Terima kasih Jadi demikian video kita kali ini Semoga bermanfaat Nantikan juga Video-video kita Yang lainnya Oke demikian Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!